Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat dan bahagia selalu diberikan reseki yang berlipat ganda bunda cantik, amin Part 2, Pelakor yang menjadi istri sah Keesokan harinya ternyata aku sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah, kondisiku sudah bisa dikatakan pulih dan tidak ada keluhan yang berarti, sehingga dokter pun langsung bisa mengisinkan aku pulang hari ini Uak mar dan uak da yang membantuku membereskan barang-barang bawaanku, sedangkan aku sibuk menggendong putriku Pemandangan taman kecil yang asri segera menyambut mata ini, tetapi sebuah pemandangan dua orang yang tidak asing bagiku, sukses membuat mataku membulat sempurna bagaimana mungkin Kenapa mereka terlihat sangat dekat, mereka mas Nandi dan dokter Ayu tampak berbincang akrab, aku melihat tidak ada sedikitpun kecanggungan diantara mereka, mereka saling bersenda gurau dan tertawa bersama layaknya orang yang sudah saling mengenal lama Apakah mereka berteman, tapi aku tidak pernah tahu itu Kenapa aku merasa tak suka dengan kedekatan mereka berdua, kenapa, apa aku sedang cemburu saat ini Netraku memanas demi melihat kedekatan mereka, sungguh pemandangan yang memuakkan Cih, apa-apaan, apa mas Nandi memang sengaja memanasiku Lantas, tetap kulanjutkan langkahku yang sempat terhenti Saat sampai di dekat tempat mereka tengah duduk bersama, aku tidak bisa menahan diriku lagi Dan akhirnya, ku hampiri mereka berdua Mas Nandi, siapa aku? Mas Nandi menoleh ke arahku Tatapan mas Nandi masih sama seperti dulu Mata elangnya, tajam sanggup membuat jantung wanita deg-degan Dokter Ayu pun mengulas senyuman manisnya Aku tak membalas senyum ramah itu, justru melempar tatapan sinis padanya Karena berani mendekati mantan suamiku Mau pulang ya, bu? Tanya dokter Ayu padaku Aku merasa enggan menanggapi pertanyaannya Tapi karena ada mas Nandi di sini Aku pun menepis rasa kesalku setelah melihat kedekatan mereka Iya nih, jawabku datar tanpa menoleh ke arah dokter Ayu Mas Nandi, gimana kabarmu mas? Siapa yang sedang sakit? Tiba-tiba, pertanyaan itu muncul begitu saja Aku tak peduli dengan persepsi orang lain Eh, aku baik-baik saja kok Mas Nandi menjawab dengan salah tingkah Aku yakin dia belum sepenuhnya bisa move on dariku Dia pasti lagi grogi karena aku menanyakan kabarnya Aku tidak salah kan? Mas, kenal ya sama dokter Ayu ini? Tanya aku selanjutnya Dia dokter yang sudah bantu aku lahiran tadi malam loh Ujarku lagi Ah, iya, saya dulu pernah satu sekolah sama Nandi ini, bu Dokter Ayu yang menjawab pertanyaanku Iya benar, Ayu ini temanku semasa SMA dulu Mas Nandi menimpali Teman lama, toh Gumamku dalam hati Tak sengaja Aku memergoki dokter Ayu yang mencuri pandang pada lelaki di sampingnya itu Sungguh hati ini semakin terbakar api cemburu Aku tak suka melihat dokter Ayu menatap Mas Nandi dengan tatapan mendamba seperti itu Akhirnya aku pun berpamitan pada mereka Kenapa seolah hati ini jadi tak rela jika Mas Nandi menemukan tanbatan hatinya yang lain Aku gak ikhlas meski ku tahu itu salah Tapi tetap hati tak bisa dibohongi Sekarang kulihat mereka saling melempar senyum keakraban Membuat hatiku sakit Seperti dirima sermas tangan tak kasat mata Pernikahanku dan Mas Dika saat ini tak ubahnya seperti neraka Neraka yang telah ku ciptakan sendiri Musnah seiring dengan rasa nestapa dari penyesalanku Lihat saja sampai saat ini dia tak kunjung mengabariku Benar-benar keterlaluan pria itu Sungguh aku membencinya kini Dua hari setelah kepulanganku ke rumah Tanpa diduga-duga Mas Dika akhirnya pulang ke rumahku Penampilannya tampak semeraut Hari sudah beranjak malam saat ia sampai Saat ia baru saja duduk di sofa Aku langsung menanyakan bermacam-macam pertanyaan padanya Kemana aja kamu Mas Dari kemarin dihubungi Nggak bisa Kamu nggak tahu aku berjuang antara hidup dan mati Buat melahirkan buah hati kita Aku mencecarnya Aku kan udah bilang Ada urusan pekerjaan Riz Kenapa nggak ngerti juga sih Sanggahnya dengan cepat Bohong Kamu pasti main wanita lagi kan Disana tuduhku emosi Kalau iya terus kenapa Udahlah Jangan mikir aneh-aneh Masih untung aku ingat buat pulang ke sini Tega kamu Mas Kamu nggak seperti mantan suamiku dulu Ucapku membandingkannya dengan Mas Nandi Apa? Kamu bandingin aku Arisa Kalau mantan suamimu lebih baik dariku Mending kalian balikan aja Gih Aku ikhlas kok Balasnya mulai tersulut emosi Bukan ungkapan rindu yang terucap Setelah lama tak bertemu Justru Adu mulut yang terjadi Bagaimana kalau dia pergi lagi Atau bahkan setelahnya Dia tidak kembali lagi pada aku Aku sangat frustasi Aku masih membutuhkannya sekarang Meskipun entahlah Itu bisa disebut cinta atau bukan Aku bergegas keluar kamar Aku berniat meminta maaf pada Mas Dika Mas Dika Ayo masuk ke kamar aja Jangan tidur di sini Kamu ngomong apa Riz tadi Itu Masuk ke kamar aja yuk Mas Jangan di sini tidurnya Aku minta maaf soal yang tadi Iya hanya mengangguk Jangan diulangi lagi seperti itu Riz Siapapun akan jengah jika dituduh seperti itu Aku mengulas senyum Lalu menggandeng lengannya Menuju ke kamar untuk istirahat Dan melihat putri kami yang tengah terlelap Besok lusa adalah acara akikahan putriku Acara itu akan diselenggarakan di rumahku di pagi hari Aku pun merayu Mas Dika Agar dia mau lebih lama tinggal di sini Sudah cukup Telinga ini panas Dengan nyinyiran tetangga yang sudah menggosipi pernikahan siriku Aku gak akan membiarkan di acara akikah nanti juga Jadi sasaran empuk bahkan menggibah dari mereka Ketidakhadiran Mas Dika mungkin akan menambah level pedas nyinyiran mereka Mas Nanti kita mau kasih nama siapa putri kita ini? Tanya aku dengan suara manja Siapa ya? Hmm Mas belum kepikiran namanya sih? Jawabnya datar Kok bisa sih dia bahkan belum memikirkan nama untuk anaknya? Padahal dulu saat aku masih hamil Dan belum melahirkan pun Mas Nandi sudah menyiapkan nama untuk anak kita Mas kok gitu sih? Masa anak sendiri sampai belum kepikiran namanya? Sungutku marah Benar-benar Mas Dika ini sangat jauh berbeda Jika dibandingkan dengan Mas Nandi Aku benar-benar kesal Ya gimana? Aku masih belum kepikiran aja Kamu kan tahu aku sibuk sama kerjaan Mas Dika memberikan alasannya Entah mengapa Aku tiba-tiba menyadari Jika saat ini Dia lebih sibuk dan fokus dengan gawainya Kenapa aku jadi merasa Jika Mas Dika sebenarnya terpaksa Menerima keberadaanku dan putriku Padahal dia sendiri yang bilang Akan tanggung jawab padaku dulu Apapun yang terjadi Saat kami memulai hubungan ini Dengan segala kenistaan Aku lupa Jika roda kehidupan itu Akan selalu berputar Selama kita masih menjalani kehidupan di dunia Hari ini kita boleh bahagia Namun besoknya Belum tentu kita merasakan kebahagiaan yang sama Akhirnya malam itu juga Aku sendiri yang mencari nama untuk anakku Zivana Aulia Akhirnya setelah mengutak atik ponsel cukup lama Aku menemukan nama yang cocok untuk putriku Itu adalah nama yang cocok untuk putri kecilku Aku meminta pendapat Mas Dika Dan ah lagi-lagi iya Masih fokus pada ponselnya itu Entah kenapa rumah tanggaku selalu panas seperti ini Mas gimana kalau kita kasih nama Zivana Aulia Cantik kan? Usulku Boleh Terserah kamu saja Ucapnya masih datar Jawaban terserah adalah yang paling menyakitkan untukku Merasa enggan berdebat lagi Aku pun memutuskan untuk memejamkan mata dan tidur dengan menghadap ke dinding Lihat saja Jika aku menemukan kebusukan Mas Dika dalam ponselnya itu Aku tak akan segan melakukan hal yang barbar Bahkan di luar nalar sekalipun Jangan samakan aku dengan mantan istrinya itu Aku bukanlah Mbak Aisyah yang lemah lembut Dan terima saja saat suaminya selingkuh Dengan beberapa wanita Aku bisa berbuat nekat Tunggu saja Acara Akikah Putriku berjalan dengan lancar Benar dugaanku Kehadiran Mas Dika berhasil membungkam mulut nyinyir mereka Hari ini adalah hari terakhir Mas Dika berada di sini Malam harinya Jam 2 dini hari Aku bangun untuk menyusui Zivana Lalu Aku melihat Mas Dika yang sedang tertidur pulas Aku mencari ponselnya Segera setelah selesai menyusui Ternyata ia sembunyikan di balik bantal Kubuka ponselnya sembari mengamati takut-takut Ia terbangun Ternyata ponselnya tidak dikunci Ini kesempatan yang bagus untukku Aku langsung menuju Aplikasi hijau Memeriksa satu persatu chat yang masuk Hingga sampai pada satu nama yang sangat sering dihubungi oleh Mas Dika Kubuka dan kubaca seluruh pesan mereka dari awal hingga akhir Mataku membeliak Dadaku terasa sebab Perselingkuhan itu tidak akan pernah berbuah manis Hanya selalu menyisakan duka dan penyesalan di kemudian hari Aku tak pernah sempat memikirkan itu dulu Dan hasilnya seperti itulah yang tengah kurasakan saat ini Apakah ini karma? Lelaki yang pernah berselingkuh pada umumnya akan berselingkuh lagi Mas Dika sungguh begitu mudah baginya mengumbar kata-kata cinta Rahasia besar yang baru saja terkuat ini membuatku sadar Jika kesalahan terbesarku adalah Membiarkan diri ini nyaman dalam kenistaan bersama Mas Dika dulu Aku menemukan banyak chat mesra dirinya dengan beberapa wanita Begitu banyak kontak teman wanitanya yang berada di ponselnya itu Tapi ada satu nama wanita yang sering dan bahkan intens dihubungi Dinda Kumam Kuliri Iya, namanya Dinda Dinda teman seperjuanganku dulu Dia juga lah yang memperkenalkanku pada Mas Dika dulu Tak ku sangka, di belakangku mereka bermain curang, sungguh hebat Brengsek umpatku Dinda, sampai saat ini Dia masih sering kontak denganku lewat telepon ataupun pesan WA Dia juga lah yang jadi saksi hubunganku dan Mas Dika Dan rupanya dia juga sudah pulang ke kotanya Yang baru ku tahu jika Mas Dika juga tinggal di kota yang sama dengan Dinda Astaga, apakah mereka juga sering bertemu? Aku yakin itu Dari chat mereka Sepertinya Mas Dika sering bercerita tentang diriku Sakit Andai saja aku tak ingat ada si Fana di kamar ini Mungkin sudah ku hajar habis-habisan wajah tampannya itu Tapi tidak Aku akan membuat perhitungan dengannya Aku akan membalaskan sakit hati ini pada lelaki itu maupun si jalang Dinda itu Lihat saja Akanku ikuti permainan kalian Aku diam, bukan aku tak tahu Aku diam hanya sedang menyiapkan rencana yang matang Aku tak selemah itu Meski harus melepas Mas Dika Aku tak akan rugi Aku punya rencana akan meminta maaf sama Mas Nandi Aku akan mengambil hatinya lagi Memintanya kembali lagi pada aku Aku yakin Mas Nandi orang baik Dia pasti tak akan tega pada aku Karena aku yakin perasaan cinta Mas Nandi Pasti masih sama seperti dulu untukku Mantan istrinya ini Pagi harinya aku antar kepergian Mas Dika seperti biasa Hati-hati di jalan ya Mas Ucapku dengan senyum manis dan ramah Ia pun memeluku lalu mencium Keningku lama dan mesra Iya sayang, kamu juga ya Jaga si Fana juga untukku Dua minggu lagi aku pulang Pamitnya sebelum berlalu dari hadapanku Baiklah Aku akan membiarkanmu kali ini Mas Tapi lihat saja nanti Jangan harap kamu bisa lepas dariku Aku wanita nekat dan gila Yang bisa melakukan apapun Selama beberapa bulan ini Aku masih diam Belum melakukan pergerakan apapun Mengenai Mas Dika yang bermain api dengan Dinda Aku sudah lama stalking mereka berdua Dengan akun Viku Di aplikasi berlogo F itu Besok adalah jadwal Mas Dika mengunjungiku Si Fana sudah berusia 4 bulan saat itu Rencanaku Aku akan ikut tinggal di rumahnya di kota A Aku siap untuk memulai aksiku Aku akan membatasi gerak-gerik Mas Dika di sana Aku akan memberi pelajaran pada mereka berdua Tidak, bukan karena cinta aku melakukan ini Aku sudah muak dengan Mas Dika Melihat wajahnya saja aku benci setengah mati Biarlah aku masih bermanis-manis padanya saat ini Sebelum aku benar-benar menunjukkan padanya Aku bukanlah wanita lemah yang akan mundur tanpa perlawanan Mas, kamu pulang? Ucapku saat menyambut kedatangan Mas Dika Dengan senyum sumringah Mas Dika langsung memeluku yang tengah menggendong si Fana Si Fana pun terlihat teriang Kalau melihat ayahnya itu Ia mengulurkan kedua tangannya tanda minta digendong Sebuah pesan di WA aplikasi penyadapku Aku menebak Dinda yang mengirim pesan itu Segera aku buka pesan itu Jangan lama-lama di rumah Risa ya sayang Aku bakalan kangen nih Pesan dari wanita jalan itu disertai foto seksi dirinya Yang memakai lingeri merah Jijik sekali aku melihatnya Ingin rasanya saat ini juga ku hajar Mas Dika tanpa ampun Ting, sebuah pesan di WA aplikasi penyadapku Aku menebak Dinda yang mengirim pesan itu Segera aku buka pesan itu Jangan lama-lama di rumah Risa ya sayang Aku bakalan kangen nih Pesan dari wanita jalan itu disertai foto seksi dirinya Yang memakai lingeri merah Usai makan malam Risa akhirnya mengutarakan keinginannya Untuk ikut serta tinggal bersama suaminya Dika tampak keberatan dengan usulan itu Mana mungkin membiarkannya ikut tinggal di rumahnya Bisa-bisa ia tidak keluluasa lagi menemui Dinda Mas nanti aku ikut pulang ya sama kamu Aku gak mau kita jauhan terus kayak gini Rayu Risa dengan suara yang dibuat mendayu-dayu Gawat nih kalau Risa sampai maksa mau ikut Aku harus cari cara agar dia membatalkan rencananya itu Ucap Dika dalam hati Tapi memang kamu gak apa-apa kalau tinggal di sana sayang Memang kenapa mas? Aku cuma mau deket sama kamu Apa itu salah? Bukan begitu tapi sebenarnya ibuku belum terlalu setuju dengan pernikahan kita Risa Dika membuat alasan Aku akan coba mengambil hati ibumu mas Hah? Alasan apa lagi aku? Kenapa Risa tetap kekeh ingin tinggal bersama aku? Dengan segala bujuk rayu Dika Risa pun luluh Risa memutuskan untuk tidak ikut tinggal bersama suaminya Akan tetapi lain di mulut, lain di hati Mulutnya mengatakan iya Hatinya mengatakan tidak Risa punya rencana untuk pergi Tanpa sepengetahuan suaminya Biar saja itu akan jadi kejutan untuk Dika nantinya Dua hari setelah Dika menginap Hari itu Dika sudah bersiap untuk kembali ke kotanya Sebenarnya Dika lelah Dika harus seperti ini Tapi apalah dayanya Memang benar ibunya masih belum sepenuhnya menerima Risa sebagai menantu keduanya Tapi Dika pun punya alasan lain untuk melarang keras Risa untuk tinggal bersamanya Tentu saja karena ia tidak mau hubungannya dengan Dinda terendus oleh Risa Dengan modal nekat aku membawa serta Sifana menaiki angkutan umum untuk ke kota A Kupikir nanti sesampai disana bisa minta tolong Kak Surya Untuk mengantarkanku ke rumah Mas Dika Setelah sampai di terminal Aku langsung menghubungi Kak Surya Hari itu adalah hari liburnya Maka dia pun segera meluncur untuk menjemputku Lalu mengantarku ke rumah Mas Dika Tepatnya rumah mertuaku Kuketuk pintu pelan Sesaat setelah sampai di rumah bergaya sederhana itu Tak lupa ku usapkan salam Ibu mertuaku tampak kaget dengan kehadiranku Dia menatapku dengan tatapan yang tak bersahabat Iya bu, aku sudah bilang sama Mas Dika Kalau akan ikut tinggal disini Ujarku dengan nada gembira Ibu mertuah hanya membeku di tempatnya Tampaknya memang benar kalau dia belum sepenuhnya menerimaku sebagai menantunya Uh, menyebalkan sekali nenek tua itu Siapa bu? Tanya seorang gadis berusia 18 tahun Yang ku yakin adalah adik Mas Dika Hiparku yang tiba-tiba datang dari arah belakang Sama seperti ibunya Dia juga tampak kaget dan heran dengan kehadiranku Sampai-sampai mereka lupa untuk mempersilahkan ku masuk Uh, gak tau Apa kalau aku ini capek di perjalanan tadi? Gerutuhku dalam hati Aku gak disuruh masuk nih bu Aku capek banget tadi naik bus kesini Ucapku akhirnya Hmm, masuklah Uh, tidak seperti Mak Rini yang selalu menyambutku dengan senyum sumringah Menyayangiku layaknya Anak perempuannya sendiri Aku merupakan menantu kesayangan juga Tapi dulu Ah, andai saja dapat aku putar waktu Mas Dika masih di kebunnya bu Tanya aku setelah menjatuhkan bobot di atas sofa Iya, nanti sore baru pulang Risti buatkan minumannya buat kakakmu ini Ibu menitahkan Risti untuk menyiapkan minuman Iya bu, tapi jangan sebut dia kakakku Dia bukan kakak aku Kakak aku cuma Mas Dika dan Mbak Aisyah Titik Wah, kalau tidak ingat dia adalah adik iparku Sudah aku krewus mulutnya yang sepedas boncame level 30 itu Aku hanya membatin Sial Hus, jangan ngomong gitu Ibu berbisik sambil menyinggol pelan si ku Risti Apaan sih bu? Dia bikin aja sendiri Kayak tamu agung aja Manja banget ketusnya Lalu melenggang pergi masuk ke kamarnya Maafkan Risti ya Arisa Ibu minta maaf Oh ya, siapa nama cucu ibu ini Risa? Namanya Sifana Aulia bu Panggilnya Sifana Wah, cantik ya namanya Kamu sudah makan belum Risa? Ibu menanyaiku sesaat Aku belum bu Tadi sempat makan lontong dan tahu di bus bu Ucapku Ayo, kamu makan dulu Ibu ambilkan nasi dan lauknya ya Aku hanya menganggu Sore pun tiba Aku dan Sifana tengah duduk di kursi bambu yang berada di teras rumah Aku ingin menanti kedatangan suamiku tercinta Sifana baru saja mandi Aroma minyak telun dan bedak memenuhi indera penciumanku Sebuah motor berhenti di halaman tepat di depanku Aku yakin itu adalah Mas Dika Mas Dika turun dari motor dan sontak langsung kaget Melihatku kini berada tak jauh di depannya Dia melangkah menghampiriku Risa? Kenapa kamu ada di sini? Emang kenapa mas? Gak salah kan kalau aku ikut dimanapun suamiku tinggal? Gak salah tapi gimana kamu bisa ke sini tadi? Sama siapa? Ada deh Sifana kangen nih sama kamu mas Aku mengangsurkan Sifana kepelukan Mas Dika Tapi Mas Dika menolaknya Mas kan habis dari kebun sayang belum mandi juga Ayo kita masuk dulu Nanti ayah gendong kamu setelah mandi ya Oh iya ya Aku terkekeh kecil Kami pun masuk ke kamar Mas Dika langsung ke kamar mandi Tiba-tiba bunyi suara ponsel Mengagetkanku Tapi itu suara bukan ponselku Ku cari benda pipi itu Ternyata ada disaku celana Mas Dika Tertulis disana nama si pemanggil Dinda Aku tekan lencana hijau itu Lalu menempelkan benda itu Suara serak-serak manja langsung memenuhi pendengaranku Sayang Nanti malam jadikan ke sini Ucap Dinda Suaranya hampir bikin aku muntah Lalu aku tutup saja teleponnya Jadi kalian akan ketemuan nanti malam Lihat saja Akan aku gagalkan rencana kalian Aku mengetik sebuah pesan di HP Mas Dika Maaf sayang Aku gak bisa ke rumahmu nanti malam Maaf ya Tak lama muncul pesan dari jalang itu Hmm sayang banget Padahal aku sudah siap loh Aku gak akan biarin kalian ketemuan Awas kalian Makiku dalam hati Sebulan sudah Arisa menjalani hidup saatap dengan mertuanya Meskipun berat setidaknya dia dapat membatasi ruang gerak suaminya Risti masih saja tidak dapat menerima kehadirannya juga bersahabat dengan Arisa Entahlah gadis itu selalu berpikir Memposisikan dirinya sebagai Aisyah Sehingga rasa bencinya pada Arisa tidak memiliki penawarnya Risti akan terus menganggapnya sebagai pelakor Yang sudah merusak rumah tangga kakak iparnya Ting sebuah pesan kembali datang di aplikasi penyadap yang masih dimiliki Arisa Mas aku kangen Udah sebulan gak ketemu kamu Kamu gak kangen Pesan dari Dinda Kangen juga sayang Tapi sabar ya Risa sekarang posesif banget sama aku Aku gak mau dia curiga sama hubungan kita Balas Dika Katanya Kamu udah gak cinta lagi sama Risa Iya sih Tapi kan masih ada darah dagingku yang harus aku nafkahi Ketemuan aja yuk sayang Kerumahku Lagi sepi nih Dinda mulai memancing naluri lelaki Dika Hmm gimana ya Tapi aku masih kerja di kebun sekarang Dika melihat jam yang ternyata masih pukul 2 siang 3 jam lagi baru bisa pulang Ayo mas Gak kangen enak-enak sama aku Balasan pesan dari Dinda sontak Membuat Dika menelan salifanya berkali-kali Imajinasinya liar seketika Aku jalan sekarang Dika membalas dengan antusias Mana mungkin aku tolak kesempatan ini Batin Dika Lelaki itu pun segera meluncur ke rumah sang perempuan cadangan Tempat melabuhkan hasratnya selama ini Sementara itu Risa yang sejak tadi membaca percakapan mereka Menitikkan air mata Lebih baik dia memilih tidak pernah mengetahui kenyataan ini Ia menyesali pilihannya yang harus tahu Pengkhianatan mereka berdua Tapi akan lebih menyakitkan juga Jika ia tahu nanti Tiga kamu mas Makinya Himpitan sesak di dada Seolah tertumpah Tertumpah begitu saja Risa menangis terisap Aku akan akhiri semuanya Muak melihat kalian tertawa bahagia di atas beritaku Risa segera memesan ojek online Untuk pergi menuju tempat suaminya berada Sepanjang perjalanan pun Risa tak hentinya terus mengumpat dalam hati Apakah ini karma untukku? Gumamnya lirik Gumamnya lirik Sesampainya di alamat yang dituju Risa mencoba membuka pintu rumah itu Ceklek Pintu dengan mudahnya terbuka Ternyata tidak dikunci Ceroboh sekali mereka berdua Pikirnya Sampai-sampai lupa mengunci pintu Sebelum enak-enak di dalam sana Risa pun masuk ke dalam rumah yang tak terkunci pintunya itu Dan berjalan mengendap-endap mencari dua manusia yang mungkin saja tengah bergumul mesra Risa sudah menyiapkan hatinya Aku harus kuat Aku harus tegar menghadapi segala yang akan terjadi di depan mata Tekadnya dalam hati Aku pun memindai pandanganku ke seluruh ruangan Rumah itu terlihat sangat sepi Tanpa menimbulkan suara Aku segera berjalan mengendap-endap layaknya seorang maling Tanpa menimbulkan suara Aku segera berjalan mengendap-endap layaknya seorang maling Dan benar saja Dari sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka di sayap kiri rumah itu Terdengar suara desahan yang saling bersahut-sahutan Suara desahan lelaki itu terdengar tidak asing bagiku Kusiapkan kamera yang ada di ponselku dalam mode video Dan bersiap untuk merekam aksi panas mereka Tuhan aku kuat Tekadku dalam hati sebelum akhirnya kulangkahkan kaki ini dengan berat Untuk masuk ke kamar itu Sebentar lagi Kak Surya pasti akan segera sampai di rumah ini Bersama Pak RT setempat dan beberapa warga sekitar Kubuka lebar-lebar pintu itu Kedua manusia itu Masih belum menyadari kehadiranku Aku jadi leluasa untuk merekam adegan mesu mereka Mereka begitu terhanyut dalam pergumulan itu Desah-desah menjijikan itu membuat telingaku semakin panas Mataku terasa panas dan berkabut Namun sekuat hatiku tahan agar tidak pernah menumpahkan air mata ini Terutama di hadapan kedua sejoli latnat itu Ku lirik sebuah vas bunga yang berdiri kokoh di atas meja rias di sebelah kananku Tiba-tiba terpikir sebuah ide untuk membuat mereka terkejut Lalu menyadari kehadiranku Prank Kedua pengkhianat itu pun menoleh ke sumber suara Jahannam kamu mas Teriak ku sambil menunjuk pada wajah pasi mas Dika Video panas itu sudah cukup jadi bukti kecurangan mereka Aku akan mempermalukan mereka Beraninya mereka tengah membangunkan singa betina yang sedang tertidur Dan kamu perempuan jalan tak tahu malu Aku lepas kendaliku hampiri perempuan itu lalu menjambak rambutnya yang kusut masai Akibat pergumulan itu Aku membabi buta menyerangnya Mencakar bahkan mendorong tubuhnya Lihatlah aku tidak lemah Aku bisa berubah jadi wanita yang barbar Tidak sudi memberi ampun Luka pengkhianatan ini begitu dalam Dasar lontek Pelakor Janda gatel Apa enggak ada lelaki lain selain suamiku ha Sialan kau Umpatku Kalau gue pelakor Lo apa ha Dulu juga lo pelakor kan Udah tahu sih Dika udah punya istri Masih aja mau lanjutin hubungan haram kalian itu cuy Dinda berkata lantang bahkan meludahiku Kurang ajar Aku ini sudah jadi istrinya sekarang Sekarang kau Kau cuma lontek yang dipakai cuma buat main kuda-kudaan Geramku Dinda melototkan matanya demi mendengar perkataanku Matanya membulat Seperti hampir keluar dari rongganya Dia menamparku cukup keras Sialan kamu Risa Lihat saja di kapasti lebih memilihku Umpat Dinda dengan emosi yang membucah Aku pun membalas tamparannya pada pipi mulusnya itu Hingga meninggalkan bekas merah di sana Hentikan Risa Kita bicarakan ini baik-baik di rumah saja Ayo kita pulang ris Tita suamiku Aku abaikan saja Diam kamu mas Aku kira kamu sudah berubah Ternyata sama saja Apakah hadiran aku dan si Fana Tidak cukup bagimu ha Kamu anggap aku ini apa ha Berengsek Nyali mas Dika menciut Demi mendengar teriakanku yang menggelegar itu Sementara tangannya melingkar di perutku Berusaha melerai Namun justru keadaan semakin panas Jalan itu pun tak mau kalah dariku Terjadilah pertikaian di antara kami Mas Dika semakin erat Memegang tubuhku Berusaha menghentikanku Tapi tetap saja terlanjur sakit hati ini Risa Hentikan Hentikan kekacauan ini Suara Kak Surya tiba-tiba terdengar Mohon hentikan bapak dan ibu-ibu sekalian Pria paruh baya yang bersama Kak Surya Membuka suara dari wajahnya Tampak bijak dan berwibawa Ku yakin dia adalah ketua RT di tempat ini Mari kita musyawarahkan dulu Biar ada solusi untuk masalah kalian Pak RT berucap penuh wibawa Dinda dan Mas Dika tak ku isinkan memakai baju yang pantas Hanya selimut yang menutupi tubuh polos Dinda Sedangkan Mas Dika hanya telanjang dada dengan hanya menggunakan boxer pendek Bisik-bisik para warga yang hadir di sana semakin menambah gaduh suasana Akhirnya aku bisa mempermalukan mereka berdua Tak peduli dengan perasaanku yang juga hancur saat ini Dinda sebentar lagi karirmu sebagai guru mandarin di sebuah BLK akan kuhancurkan Camkan itu Geramku dalam hati Setelah suasana dirasa cukup kondusif Pak RT memulai membuka musyawarah itu Aku duduk berdampingan dengan Kak Surya Jadi masalahnya bapak dan ibu-ibu ini apa? Pak RT membuka suara Ibu ini kayaknya bukan warga kampung sini ya? Tambahnya lagi Iya pak Saya risah Saya memang bukan warga sini Saya dari kampung sebelah Dan lelaki itu adalah suami saya Benar itu pak? Kali ini Pak RT bertanya pada Mas Dika Benar itu pak? Jawab Mas Dika menunduk Tak berani menatap kami semua Mungkin malu atau apalah itu Aku tak peduli Jangan lemah dong Mas Risa itu cuma istri siri kamu kan? Kamu talak saat ini juga status kalian langsung bukan suami istri lagi Hardik ulat bulu itu Dinda begitu percaya diri saat mengatakan itu Kedua bola matanya menatap tajam ke arahku Aku pun tidak gentar dan ku tatap balik matanya dengan tatapan yang tajam pula Semua yang berada di sana terperangah mendengar ucapan Dinda Dia seperti tidak merasa bersalah sedikitpun Telah berselingkuh dengan suamiku Dan menganggap jika apa yang dilakukannya itu Padahal sudah jelas jika dia bersalah karena bersina dengan suami orang Diam kamu Jangan bikin semuanya jadi runyam Mas Dika menukas ucapan Dinda Dinda tampak memutar bola matanya Wajahnya menunjukkan raut tak suka Saat Mas Dika nyatanya tidak membelanya Sudah-sudah bagaimanapun perbuatan suami Ibu Risa dan Dinda ini adalah salah Kalian sudah jelas-jelas bersina di kampung ini Kalian tahu perbuatan sina itu bisa menyebarkan sial hingga ke 40 rumah di sekitarnya Pak RT berusaha menengahi perdebatan kami Rius suara para warga yang hadir di sana pun ikut mengomentari drama ikan terbang Yang sedang live mereka saksikan Kebanyakan dari mereka menghujat perilaku Dinda Tentu saja karena posisi dia saat ini Tidak ada yang akan membela pelakor sepertinya Jadi pelakor kok sombong Jambak aja tuh Udah salah malah nyolot Emang gak tau malu deh Emang dasarnya janda genit Makanya suami orang juga diembat Diarak aja tuh biar kapok Selentingan hujatan dan makian yang ditujukan untuk Dinda terdengar sangat jelas di telingaku Mas jangan diam saja dong Aku dihujat habis-habisan sama orang-orang tuh Dinda geram dengan sikap Mas Dika yang hanya diam saja dan terkesan tidak membelanya Terus apa maumu? Sudah jelaskan kalau kita yang salah? Mas Dika tak mau disalahkan dan justru menghardik Dinda kembali Wanita itu bersungut kesal dengan balasan Mas Dika yang mungkin tak sesuai dengan ekspektasinya Riz maafin aku Aku janji bakal berubah demi kamu dan Sifana Aku hanya hilaf Riz Percaya sama aku Mas Dika meraih dan menggenggam tanganku Ku tepis tangannya pelan Jiji rasanya bersentuhan dengan dia Hati terasa remuk redam rasanya dan entah bagaimana mengobatinya Hilap Sampai berbulan-bulan ya Aku sudah tahu dari awal kalian main curang di belakangku Ucapku berapi-api Mas Dika kaget saat aku bilang sudah tahu segalanya dari awal Kalau aku gak menangkap basa kalian hari ini Mungkin sampai kapanpun kalian akan tetap bersina seperti ini Tambahku Luruh sudah air mata yang sedari tadi ku tahan Mas Dika terlihat merasa bersalah Apakah aku sedang memetik buah hasil dari perbuatan sinaku dulu? Entahlah Maafin aku Riz Maaf Mas Dika terus saja memohon maaf dariku Sudah deh Mas Gak usah sok-sokan minta maaf Aku lupa janji kamu bakal nalak Risa di depanku Kamu juga janji akan memilihku Dinda berkata dengan sombongnya Diam kamu perempuan murahan Kalau kamu mau suamiku Silahkan ambil saja dia Aku gak butuh Ucapku tak tahan lagi mendengar celotehan ulat bulu itu Kak Surya menepuk-nepuk punggungku pelan Seolah menyuntikan kekuatan Riz Aku janji bakal berubah Jangan dengerin omongan Dinda Dinda duluan yang selalu menggoda aku Aku bisa buktikan itu Gak usah dibuktikan Mas Aku sudah tahu segalanya Kalian sama saja Sama-sama gatel Ucapku ketus Sudah cukup berdebatnya Sekarang saya yang akan bicara Kami sampai lupa dengan keberadaan Pak RT Duh Jadi kesimpulannya ini Suami Bu Risa berselingkuh dengan Dinda selama ini Dan hari ini Bu Risa berhasil membongkar perselingkuhan mereka Nah sekarang saya tanya pada Bu Risa Apakah akan membawa kasus ini ke jalur hukum Atau diselesaikan secara adat kampung kami saja Jangan pak Jangan sampai dibawa ke jalur hukum Saya gak mau Teriak Dinda histeris Dia pasti takut Kalau sampai masalah ini sampai ke jalur hukum Itu semua tergantung keputusan Bu Risa Jawab Pak RT Aku tertawa dalam hati Kini aku tahu kelemahanmu jalang Awalnya aku hanya akan menyerahkan Kasus Sina mereka sesuai adat kampung mereka Bagaimanapun mereka sudah mengotori Kampung yang asri ini dengan perbuatan mereka Tapi melihat Dinda yang ketakutan setengah mati Saat dengar jalur hukum Aku jadi berubah pikiran Lagi aku pun punya banyak bukti perselingkuhan mereka Cukup untuk memberi mereka sedikit pelajaran Saat saya akan melaporkan kasus persinahan mereka Saya sudah mengantongi banyak bukti Dari chatting WM mereka Dan bahkan video mesum mereka tadi Yang sempat saya rekam Ucapku tegas Masih dengan air mata yang bercucuran Drama ini harus benar-benar sempurna Dimana si istri yang diselingkuhi menangis Dramatis saat tahu suaminya selingkuh Padahal ini hanya air mata palsu Semata untuk menarik simpati siapapun yang melihatku Heh kurang ajar ya kamu Riz Jadi kamu mata-matai obrolan kami selama ini ha? Sampai ngerekam video segala Aku laporin kamu ya Pasal undang-undang ITE Dinda marah berapi-api saat tahu aku sempat mengvideo mereka tadi Hapus gak videonya Dinda bersungut Tidak akan semudah itu jalan Aku belum puas bermain denganmu Sudah Keputusan sudah saya simpulkan Dinda dan suami Burisa Silahkan bersiap untuk ikut kami ke kantor polisi Burisa dan Nak Surya juga Kalian pergi dulu untuk membuat laporan Huuuh pelakor Semua yang hadir disana serempak Menyoraki Dinda Aku menang Aku beranjak keluar dari rumah itu Aku berjalan di samping Kak Surya Saat akan naik motor ke Kak Surya Tiba-tiba seseorang memeluk kedua kakiku Mas Dika Riz Aku mohon Beri kesempatan sekali lagi Aku janji akan berubah Mas Dika masih memegangi kakiku Menghibah padaku untuk sebuah kesempatan Pikirkan si Fana anak kita Riz Apa jadinya Jika suatu saat hidupnya dibuli Karena ayahnya pernah masuk penjara Ngapain si mas sampai berlutut segala Talak aja dia Istri-siri aja kok Bergaya kayak istri sah Hina Dinda padaku Diam kamu Mas Dika menghardik Dinda Cukup Aku sudah tidak tahan lagi Kuro gotasku lalu mengambil sesuatu dari dalamnya Ku keluarkan dua buku nikah Dan ku lemparkan langsung ke muka Dinda Sontak jalan itu terpelongo Mungkin mas Dika belum cerita Kalau pernikahan kami sudah disahkan negara juga Sudah bulan-bulan pertama si Fana lahir Aku sudah mengamankan statusku Aku tahu hal seperti ini Pasti akan terjadi suatu saat Maka Aku pun sempat gencar memintanya Mengesahkan status pernikahan kami Dengan desakanku dan juga keluarga aku Akhirnya terkabul juga permintaanku Saat si Fana genap berusia dua bulan Kami mendaftarkan lagi pernikahan kami Pada kantor urusan agama Supaya tercatat pula dalam hukum negara Seketika wajah Dinda berubah pias Lihatlah Posisiku lebih kuat disini Aku seorang istri sah Dan kamu Cuma pelabuhan hasrat suamiku Maaf Aku akan tetap melanjutkan perkara ini Ucapku sambil berlalu Dari hadapan mereka Tak lupa ku rebut lagi buku nikahku Dari tangan jalan itu Aku sudah puas rasanya melihat ekspresi Antara marah dan malu Berbaur menjadi satu Hari yang sangat melelahkan untukku Belum berakhir Setelah dari kantor polisi Aku pulang ke rumah Mas Dika Untuk membawa si Fana Menginap di kosan Kak Surya malam ini Sekalian mengambil pakaian kami Yang sempat ku bereskan Sebelum pergi tadi siang Tak banyak memang Aku memutuskan pulang ke rumahku Beberapa hari ke depan Sesampainya di rumah Mertuaku langsung Memberondongku Dengan berbagai pertanyaan Sorot tajam langsung Mereka tujukan padaku Si menantu durhaka Tega kamu ya Menjebloskan suami sendiri Ke penjara Ucap ibu mertua Seraya menampar pipiku Puas kamu sekarang Hah Egois Kamu sudah mempermalukan Keluarga kami Jangan harap Kamu masih punya tempat disini Pergi kamu Tidak ada asap Kalau tidak ada api Kalau anak kesayangan ibu Nggak kegatelan Buat selingkuh Mana mungkin Saya melaporkan Perbuatan mereka Dasarnya putra ibu saja Yang tak bermoral Aku membalas Ucapan mereka Dengan sinis Heh Nggak usah Nggak usah sucilah Lo juga dulukan pelakor Selingkuhan yang naik kelas Jadi istri sah Nggak ingat ya Risti Ikut menghakimiku Mencibirku Itu cuma masa lalu Sekarang aku istri sah Mas Dika Jadi jaga ucapanmu Anak kecil Aku tak mau kalah berdebat Diam kamu Pergi dari sini sekarang juga Ibu mertua Berteriak Mengusirku Siapa juga yang mau Berlama-lama disini Aku kesini mau membawa si Fana Dan pergi dari sini Anak kalian itu Tukang selingkuh Biarkan saja Dia mendekam di penjara Biar kapok Tutup mulutmu Aku berjalan menuju kamarku Lebih tepatnya Kamar Mas Dika Yang ku tempati selama ini Si Fana terlihat Tengah tertidur pulas Gegas pergi keluar dari rumah ini Rentetan peristiwa yang terjadi Seperti di javu untukku Saat Mas Dika selingkuh Tertangkap basah Lalu pada akhirnya Aku yang diusir Oleh keluarga Mas Dika Kak Surya sudah menungguku Di depan rumah Orang-orang di dalam rumah itu Menatap sinis kepergianku Setelah ini Aku mungkin akan mengurus Perceraian kembali Malang sekali nasibku Pernikahan kedua aku bersama Mas Dika Hanya dapat bertahan Beberapa bulan saja Ironis Sampai di kos-kosan Kak Surya Aku langsung duduk di sofa Kamu yakin dengan keputusan Kamu Riz Tanya Kak Surya Yakin Jawabku tegas Jangan gegabah Riz Ingatlah Dan pikirkan Si Fana Ia masih butuh sosok ayah Aku gak mau Terus-terusan Makan hati Jadi istrinya Tapi Pikirkanlah Sekali lagi Riz Aku gak mau Kamu menyesal Seperti dulu lagi Mas Nandi Dan Mas Dika Itu berbeda orang Dan perilaku Kak Dulu kamu sendiri Yang memilih Dika Sampai tega Membuang Nandi Apa kamu gak pikirin Hubungan persahabatanku Dan Nandi Setelah kejadian itu Intonasi suara Kak Surya meninggi Aku terkesiap Yah Kak Surya Dan Mas Nandi Adalah sahabat dekat Bahkan sebelum Aku berpacaran Dengan Mas Nandi Nandi masih tetap Ramah terhadapku Bahkan setelah Pengusiran dirinya Malam itu Bahkan bersikap Seolah tak pernah Terjadi apa-apa Aku yang merasa Malu pada dirinya Riz Kak Surya Berkata dengan Nada pedih Berpikirlah Jerni Riz Pertahankan Dika Setidaknya Demisi Fana Terus Gimana dengan Dinda Kak Aku gak mau Dia lepas begitu saja Lepaskan saja Riz Biar sanksi sosial Yang menghukumnya Aku manggut-manggut Mendengar penuturan Dari Kak Surya Setelah berpikir Cukup lama Akhirnya Aku pun setuju Dengan usul Kak Surya Untuk mencabut tuntutan Atas kasus persinahan Yang Mas Dika Dan Dinda Lakukan Biarlah aku saja Yang mengalah saat ini Untuk Dinda Sebenarnya aku gak ikhlas Membiarkannya bebas Begitu Tapi Mungkin Tangdir Cuma mengisinkanku Mempermalukannya Pada para tetangga Dan juga memberinya Efek jerah Dengan tinggal di hotel Prodeo Selama tiga hari ini Seperti yang Kak Surya Katakan Bahwa kami bertiga Harus menandatangani Perjanjian hitam Di atas putih Harus tertulis Dengan jelas disitu Jika mereka berdua Tidak boleh bertemu lagi Maupun berkomunikasi lagi Satu sama lain Dengan alasan apapun Hubungan keduanya Harus benar-benar berakhir Jika tidak Atau salah satu Dari mereka melanggar Maka Mereka akan langsung Diproses hukum lagi Kira-kira seperti itulah Kesepakatan antara aku Mas Dika dan Dinda Sialan kamu Risa Ini yang kamu sebut Sahabat Asal kamu tahu Aku gak akan pernah terima Diperlakukan seperti ini Tunggu saja pembalasanku Aku udah baik hati Mencabut tuntutan kalian loh Tapi malah seperti itu Balasanmu Benar-benar gak tahu Terima kasih Dinda hanya melengos Sambil berlalu Tidak menjawab lagi Ucapanku Udah Riz Jangan diambil hati Ucapannya Anggap saja Dia radio rusak Kata Kak Surya Menengahi kami Tadi saat Tandatangan perjanjian itu Dinda sempat Menolak keras Setelah membaca Dengan seksama Isi perjanjian itu Sedangkan Mas Dika Tanpa berpikir lagi Langsung menandatanganinya Membuatku merasa Aku dan Sifana Masih penting Untuknya Ayo Kak Kita pulang Ucapku pada Kak Surya Aku memilih pulang Kekontrakan Kak Surya Karena memang Tujuanku adalah kesana Loh dek Kita gak pulang bareng Aku tersenyum simpul Enggak Mas Aku sudah diusir oleh Ibumu kemarin Saat hari penangkapanmu Sekarang aku tinggal Di kosan Kak Surya Ucapku apa adanya Untungnya Aku memiliki Kak Surya Tapi katamu Katamu gak mau jauhan Sama aku dek Ucapnya merasa Prostasi Itu dulu mas Sekarang terserah mas Kalau aku dan Sifana Masih penting Berubah demi anak kita Demi Sifana Aku gak akan mengulangi Mas Nandi Aku harus menemuinya setelah pulang nanti Harus Bukan Saat aku memacu motorku Menuju kampung sebelah Ketempat tinggal Mas Nandi Kukenakan baju atasan tunik Dan celana bahan dipadukan dengan hijab Polikaten yang nyaman ku pakai Pukul 11.30 ketika aku sampai Di pekarangan rumah Mas Nandi Aku melihat mobil terparkir di depannya Mobil siapa ya? Setauku Mas Nandi Gak punya mobil Apa sedang ada tamu ya? Gumamku Sempat ragu melanjutkan langkahku Kukumpulkan segenap keberanianku Loh Arisa Kamu kenapa disini? Risa mau silaturahim aja mak Mau ketemu sama Mas Nandi juga Ucapku agak terbata Nandi ada di dalam nak Ayo masuk Oh ya ini anak kamu Siapa namanya? Ucap Mak Rini dengan seulas senyum mengiringinya Di luar dugaanku Mak Rini justru menyambutku Dengan baik Tidak ada gurat amarah disana Namanya Sifana Aulia Mak Panggil aja Sifah Atau Ana Terserah emak Jawabku dengan senyum sumringah Cantik Kok mirip ya sama Anova Hidungnya Matanya Bibirnya persis mirip sekali sama cucuku Anova Ucap Mak Rini Seraya mencubit gemas pipi cabi Sifana Aku sudah duduk di sofa ruang tamu ketika Mas Nandi keluar dari kamarnya Loh Riz Kamu kapan sampai disini? Iya mas Barusan aja Belum lama kok Jawabku gugup Hei anak manis Siapa namamu? Mas Nandi menghampiri tempat dudukku sembari mengusap kepala Sifana Sifana begitu riang di gendongan Mas Nandi Meski ini adalah kali pertama ia bertemu Namanya siapa Riz? Tanyanya Sifana Aulia mas Cantik namanya Kayak foto kopinya Anova ya Ucap Mas Nandi Seraya menimang-nimang Sifana Oh iya Mas mau pergi ya Udah rapi begitu Iya nih Tapi nanti Ucapnya santai Tak tahukah dirinya Bahwa diriku berupaya keras menjinakkan detak jantung yang kian tak menentu ini Mari nih datang dengan segelas jus jeruk Dan beberapa toples berisi kudapan Diminum nak jus jeruknya Gak usah sungkan ya Oh iya Riz Ada perlu apa ya kamu kemari Hmm anu Itu Mau minta maaf sama kamu Mas Maaf untuk? Untuk kejadian dulu Mas Aku banyak melakukan kesalahan sama kamu Mas Aku sudah jahat sama kamu Aku menyesali perbuatanku sekarang Mas Kataku Lancar juga permintaan maafku terucap Semoga Mas Nandi berkenan memberiku maaf Riz Jauh sebelum kamu minta maaf Aku sudah memaafkanmu Yang dulu biarlah berlalu Mas sudah sempurna dalam menjadi imamku dulu Hanya saja aku yang kurang bersyukur Sudahlah Riz Jangan diingat lagi jika hanya menimbulkan luka Aku minta maaf Mas Dera yang sedari tadiku tahan nyatanya luruh juga Mendengarnya masih memberi maaf dengan tulus membuat hatiku hancur Jangan nangis Riz Jangan disesali juga yang sudah terjadi Semua sudah jadi kehendak Mas Nandi menenangkanku Mak Rini yang sedari tadi dia memelukku Sudah nak Jangan menangis lagi Ihlaskan yang sudah terjadi Kususut perlahan nitraku yang masih berlinang Nan Jam berapa nanti kita pergi? Tanya Mak Rini pada Mas Nandi Sebentar lagi Mak Jawab Mas Nandi Nitranya lekat Menelisik wajah Sivana Kalian mau pergi? Tanya aku merasa tak enak Iya Riz Siapa nih? Pasti orang spesial ya Mas Canda aku pada Mas Nandi Apaan sih? Dering ponsel mengagetkan kami semua Ponsel Mas Nandi yang berbunyi Assalamualaikum yuk Ucap Mas Nandi Ya sudah Aku sama emak akan segera jalan ke sana yuk Tunggu ya Waalaikumsalam Ucap Mas Nandi mengakhiri obrolan Gimana Nan? Apa kata na ayu? Tanya Mak Rini Ayu? Namanya seperti tidak asing bagiku Sudah hampir siap Mak Kita jalan aja sekarang Ayo kalau begitu Mak ngambil tas dulu di dalam ya Riz Maaf Aku sama emak harus pergi sekarang Tidak apa-apa Mas Ya udah Kalau gitu aku pamit Sampaikan salam juga buat emak Mas Assalamualaikum Aku berlalu Menyeret langkahku menuju tempatku Memarkirkan motorku Pikiranku kacau Entah bisa membawa motorku atau tidak Takut terjadi hal yang buruk Ayu Mungkinkah ayu si dokter wanita itu Yang pernah membantuku melahirkan si Fana? Tidak mungkin Terima kasih bunda sudah setia di channel ini Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama